Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube yang insya Allah akan selalu menghasilkan video-video pembelajaran yang berkualitas dan mudah dipahami. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan cita digital khususnya terkait dengan ekstraksi fitur, kontur, dan bentuk. Apa itu ekstraksi fitur? Apa itu fitur? Mungkin ini perlu kita pahami lebih dulu. Jadi ciri atau fitur merupakan sesuatu yang dapat membedakan suatu objek satu dengan objek yang lain. Ini istilah saja, kalau misalnya di Citra itu biarannya disebut sebagai ciri atau fitur. Kalau di disiplin ilmu yang lain, misalnya data mining atau machine burning itu biasanya sebagai atribut, parameter, saya kira itu sama saja. Artinya sesuatu yang memang diduga atau diharapkan bisa membedakan satu objek dengan objek yang lain, atau satu benda dengan benda yang lain. Penggunaan ciri sebagai pembeda antara satu objek dengan objek yang lain itu sangat bergantung pada nanti tujuan dan kebutuhan dari proses pengolahan Citra itu sendiri. Artinya, pada saat kita menggunakan ciri A, itu belum tentu cocok ciri yang sama untuk kasus yang berbeda. Contohnya, pada saat kita mau mendeteksi lampu lalu lintas yang sedang menyala di perempatan, artinya kita ingin tahu lampunya itu yang menyala merah, hijau, atau kuning, maka ciri warna dan tentu itu sangat tepat digunakan. Kenapa demikian? Karena warna itu untuk mendeteksi apakah termasuk lampunya itu yang menyala merah, kuning, atau hijau, sedangkan bentuk itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan segmentasi bahwa rambu lalu lintas itu memang bentuknya adalah bulat. Secara umum adalah bulat. Namun, untuk keperluan yang lain, misalnya untuk mendeteksi perjalanan kaki di satu keramean, atau mengidentifikasi atau mencari orang di satu kerumunan, maka ciri warna tidak terlalu tepat untuk digunakan. Jadi, yang digunakan itu ciri bentuk saja atau mungkin ciri-ciri yang lain. Jadi, sangat bergantung pada kebutuhan pengolahan dari citra digital itu sendiri. Nah, ekstraksi fitur, proses untuk mengekstraksi fitur-fitur tersebut dari suatu citra, ini punya kesulitan dan juga tantangan tersendiri dalam proses melakukan ekstraksi fitur dari suatu citra, karena fitur dari suatu citra itu bisa sangat banyak, sangat kaya sekali. Jadi, tepat sekali ungkapan bahwa satu gambar itu bisa menggambarkan atau dideskripsikan dalam seribu kata, dan mewakili seribu kata, itu satu ungkapan yang dipublikan dengan fitur itu dari suatu citra itu ternyata banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, sebelum kita bahas mengenai fitur-fitur apa saja, kita coba lihat dulu fitur atau ciri-ciri yang baik seperti apa sih, karakterisik dari ciri yang baik seperti apa. Menurut Min Kiang, ini yang pertama, itu adalah dapat dijadikan identitas. Ini urgent atau penting, sesuatu yang utama bahwa suatu ciri yang memang harus mencirikan, mencirikan objek, di mana ciri tersebut dapat membedakan objek satu dengan objek yang lain. Seperti halnya manusia, itu dicirikan dengan sesuatu, misalnya katakanlah seorang mahasiswa dicirikan dengan nim. Nim yang satu dengan yang lain pasti berbeda, itu merupakan ciri dari seorang mahasiswa. Seorang karyawan, cirinya misalnya pakai NIP, NIP satu dengan yang lain, kalau dalam database tentu itu akan menjadi primarikinya lah, jadi fitur itu harus bisa membedakan objek satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh proses perubahan citra, seperti translasi, rotasi, maupun perubahan bentuk. Dua objek yang sama, tetapi berbeda posisinya, yang satu di foto dari sebelah kanan, yang satu di foto dari sebelah kiri, atau mungkin ukurannya berbeda, yang satu di foto dari jarak satu meter, yang satu di foto kemudian di foto lagi dari jarak dua meter. Kalau itu objeknya sama, tentunya harus dideteksi sebagai objek yang sama. Artinya ciri itu harus bisa tahan terhadap perubahan-perubahan tersebut, atau mungkin kondisi-kondisi tersebut. Juga tidak dipengaruhi oleh transformasi afin. Transformasi afin ini gabungan antara misalnya translasi, rotasi, kemudian skala, itu digabung pun, itu harusnya bisa tahan terhadap itu. Itu ciri yang baik, atau yang ideal. Lalu yang keempat, tahan terhadap derawa atau noise. Noise ini tidak bisa digunjari, pasti seringkali muncul di dalam citra, yang akibat dari proses perekaman yang tidak sempurna, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, dua daun yang sama, bisa jadi salah satunya itu sedikit berlubang karena ulat, atau karena cacat yang lain, itu harus bisa dideteksi sebagai daun yang sama. Artinya noise ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola citra. Seringkali ini harus dihilangkan dulu sebelum di proses lebih lanjut. Yang kelima, itu adalah tidak bergantung pada penumpukan. Artinya, objek yang mungkin sedikit tertutupi dengan objek yang lain, itu harus bisa dideteksi dengan baik. Misalnya, dalam sebuah kerumunan, ada orang berjalan, mungkin ada yang tertutup satu dengan yang lain, sebagian tertutup, itu mungkin harus bisa dibedakan, atau harus bisa dideteksi dengan ciri yang digunakan. Nah, ini adalah karakteristik ciri atau fitur citra yang ideal. Akan sangat sulit kita menemukan satu ciri yang memang benar-benar ideal. Nah, saya kira berdasarkan best practice-nya, beberapa ciri atau identitas yang baik ini, itu tentunya perlu kita sebanyak mungkin kita bisa akomodir, namun dalam penyataannya akan sulit untuk bisa mendapatkan ciri yang memang benar-benar ideal. Nah, itulah penelitian gunanya adalah salah satunya di sana yang menemukan ciri yang baik. Baik, nah kita bahas jenis-jenis dari fitur. Sebenarnya secara implisit kita sudah membahas beberapa proses di video sebelumnya, yaitu antara lain mengenai pengolahan citra berwarna, pengolahan citra binar, yang di dalamnya secara tidak langsung kita sebenarnya membahas informasi yang bisa ditangkap dari satu citra. Nah, itulah ciri sebenarnya. Misalnya pada saat kita membahas mengenai domain citra berwarna, itu ada pembahasan mengenai domain warna seperti RGB, HSL, HSG, dan sebagainya, atau statistik warna, ada histogram. Nah, itu bisa dipakai sebagai satu ciri untuk menjadikan warna objek satu dengan objek yang lain. Nah, best practice-nya adalah jarang sekali, Jadi, kalau kita mau melakukan identifikasi atau klasifikasi dari satu objek, tidak terlalu disarankan menggunakan RGB. RGB ini karena memang domain warna yang memang ditujukan untuk visualisasi dari sisi manusia, tidak untuk identifikasi atau komputasi. Pada saat identifikasi, RGB itu tidak terlalu baik, karena seperti pernah diungkapkan di video yang sebelumnya, bahwa RGB ini campuran warna, artinya saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga itu tidak sesuai dengan ciri fitur yang ideal tadi. Jadi, sering digunakan HSI, HSL, HSV, atau mungkin domain warna C-Lab, dan domain warna yang lain. Itu perlu dilakukan studi literatur untuk mencari domain warna yang berat. Oke, kemudian yang kedua adalah fitur kontur atau bentuk. Ini yang akan kita bahas di video ini, fitur dasarnya antara lain ada centroid, luas, panjang, ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Selanjutnya, fitur spasial, antara lain ada complex full, bonding box, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan spasial dari satu objek. Lalu ada moment, seperti moment zernik, moment invariant, kemudian ada shape transform, seperti koreo transform, web plate, dan sebagainya. Beberapa ini selalu akan kita bahas di video ini. Namun sebelumnya kita akan lihat bentuk yang, atau fitur yang ketiga, yaitu fitur tekstur. Mudah-mudahan akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi overview-nya adalah fitur tekstur itu berkaitan dengan tekstur dari objek atau dari citra. Antara lain ada tekstur yang berbasis histogram, ada tekstur laus, lacunarity, ada GLCM, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Pertama, kita akan bahas beberapa di antara beberapa fitur atau ciri yang berkaitan dengan ciri bentuk. Atau kontur, yang pertama adalah tanda tangan kontur. Ini adalah ciri yang sederhana, konsepnya sederhana, yaitu melakukan kuantifikasi atau perhitungan jarak dari sentroid, dari titik tengah, titik pusat masa dari satu objek ke tepi dari objek. Sehingga kita memerlukan dua hal. Pertama, kita harus deteksi tepi atau deteksi bonderis dari satu objek. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung sentroid. Kedua hal itu sudah dibahas pada video terkait dengan pengolahan citra binar sebelumnya. Nah, kemudian dihitung, lalu nanti akan diperoleh jarak antara sentroid dengan peti. Dan kalau misalnya itu kita terapkan di berbagai macam objek, akan menghasilkan grafik atau plot yang mungkin berbeda-beda. Nah, pada objek yang sama, kita lihat citra ikan satu dengan ikan dua. Ini sama, hanya posisinya yang berbeda. Ini dikeser, dilakukan proses translasi secara geometris, maka bentuknya sama, bentuk grafiknya sama. Sedangkan pada citra keempat, ini dilakukan rotasi. Dilakukan rotasi itu bentuknya juga sebenarnya kurang lebih sama. Ya, jadi ini pusat atau titik yang grafik yang pertama, ini puncak yang pertama, ini puncak yang kedua, ini yang kedua. Nah, ini cuma, ini bedanya ini dikeser ke sana. Ya, kemudian yang ke citra yang kelima, ini ikannya itu, ya, mulutnya terbuka. Nah, ini sudah berbeda, ya. Puncaknya di sini, ada dua di sini, ya. Puncak yang terbuka. Nah, ini tentunya sesuai dengan kaedah dari ciri atau fitur yang ideal, ya, dia bisa membedakan antara dua buah ikan atau mungkin bentuk objek yang berbeda. Oke, selanjutnya, ini implementasinya di Octave, gitu kan, ya. Saya menggunakan, ini fungsi tanda tangan, kemudian di sini ada B-Bonderis untuk mendapatkan tepi dari objek, lalu di sana pakai region props juga untuk mendapatkan centroid, gitu kan, ya. Nah, kemudian dua hal itu didapat, kemudian kita tinggal ulang, ya, sesuai dengan jumlah dari ini, jumlah dari tepinya, lalu nanti dilakukan perhitungan jaraknya di total, ya, nanti kemudian kita bisa plot. Ya, contoh hasilnya seperti ini, ini adalah citra ikan, kemudian pada saat kita tampilkan grafiknya adalah seperti ini, gitu ya, sama seperti yang tadi di contoh sebelumnya. Oke, nah, kode ini bisa teman-teman coba, dan nanti bisa didapatkan linknya di deskripsi dari video ini, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sifat bundar atau circularity. Circularity ini merupakan perbandingan antara rata jarak ekolidian dari centroid ke tepi area dengan deviasi standar dari jarak centroid. Ini intinya sih untuk mencari atau menangkap, ya, apakah suatu objek itu termasuk bulat atau tidak, ya, sifat kebulatannya itu tinggi atau tidak, ya. Jadi, perbandingan antara rata jarak ekolidian centroid dengan deviasi standar. Nah, ini rumusnya, gituannya, dihitung deviasi standar dan juga rata jarak ekolidian. Ini contoh programnya atau implementasi di OCTAP, ya, didapatkan region probe-nya juga untuk menghitung centroid, kemudian nanti ada BW-bondiris untuk mendapatkan kontur sekelilingnya, lalu nanti dihitung, ya, tadi, ya, jarak antara centroid pusat dengan rata-ratanya, ya, dengan tepi, dengan juga, apa, ini, ya, deviasinya, standar deviasi. Ini contoh hasilnya, circularity-nya ternyata gambar ikan ini adalah 0,2. Kalau teman-teman terapkan di citra yang bulat, nanti circularity-nya akan mendekati 1. Dan, ya, semakin bulat, maka akan mendekati nilai 1 circularity-nya, ya. Oke, yang ketiga berikutnya adalah ciri convex hull, ya. Ini dibaratkan seperti kita, apa ya, melilitkan sebuah karet gelang di objek, ya. Pada saat objek itu bulat, ya, objek itu solid, ya, bukan bulat, ya, solid, lah, maka karet gelang itu akan terlilai dengan sempurna, artinya tidak ada ruang antara karet gelang dengan objek, ya. Nah, itu dianggap memiliki convex hull yang tinggi, gitu, atau termasuk impunan convex, ya. Nah, berbeda dengan misalnya objek yang lain yang katakanlah tidak solid, ya, misalnya katakanlah, apa ya, misalnya kita melilitkan karet gelang pada sebuah batu yang bergerigi, misalnya, ya, ya, tentu masih ada kan ada ruang, ya, di antara karet gelang tersebut dengan tepi dari objek. Itu dikatakan hubungan yang tidak convex, ya. So, convex hull-nya rendah, ya. Nah, dari convex hull-nya itu ada beberapa algoritma untuk mendapatkan atau menghasilkan convex, ya, menghasilkan jalur dari karet gelang tadi, ya. Jadi, bukan tepi, tapi jalur dari karet gelang. Antara lain ada beberapa algoritma brute force, ya, gerang scan, ya, dan seterusnya dengan beberapa kinerja algoritma. Ini bisa dipakai atau bisa digunakan. Kita belum bahas di video ini mengenai algoritma satu persatu, tapi hanya memberikan gambaran mengenai convex hull-nya tadi. Nah, ada dua fitur yang mungkin bisa diturunkan juga dari convex hull-nya. Yang pertama adalah tingkat convex hull-nya tadi, yaitu perbandingan antara panjang dari convex, ya, convex-nya dengan panjang dari tepi dari objek. Ini akan menjadi convex hull-nya. Jadi, satu objek. Yang kedua adalah soliditas. Soliditas ini luasnya, secara mengenai luas. Yang luas dari objek dibandingkan dengan luas dari convex, ya. Oke. Nah, contohnya di sini, gituannya, ini kita menggunakan fungsi octaves, ya, ternyata di region prop, ya. Dengan kita menggunakan fungsi region prop, kita bisa mendapatkan convex hull. Ya, bisa didapat, ya, ini convex hull-nya. Kemudian kita bisa plot, ya, convex hull itu di dalam citra, ya. Ini, teman-teman bisa coba, ya, coding ini. Kemudian ini contoh yang lain, convex area. Nah, convex area itu mendapatkan area dari objek, ya, luasan dari convex, ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan area luas dari objek, kemudian kita bisa perbandingkan, menghasilkan ciri yang kedua, yaitu solid, solid, jadi ini convexitas, ini solid. Kita lihat misalnya di sini, nah, ini yang warna merah ini adalah karetnya tadi, convex hull-nya. Nah, suatu objek ini akan semakin convex, semakin solid, lah, gitu, dan ya, maka pada saat ini tidak ada ruang antara si convex hull dengan si objek ini. Kalau ini hilang, maka semakin convex, ya. Itu namanya convex hull, ya. Berikutnya adalah moment invariant, ya, ini juga ciri yang mungkin bisa di-extraksi dari, yang menggambarkan bentuk, ya. Ini merupakan bermanfaat untuk menyatakan objek dan memperhitungkan area dari objek, gitu, ya. Ya, moment ini yang dihasilkan dapat digunakan untuk menangani transaksi penyakatan dan rotasi gambar. Jadi, kalau kita perhatikan hasil dari perhitungan ini, ya, moment invariant, ya. Ini ada tujuh moment, ya. Dari gambar 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya adalah ikan yang sama dengan berbagai macam operasi, ya. Ini ada yang digeser, kemudian ini ada yang lebih kecil, ini ada yang lebih besar. Secara umum, ya, nilai dari momentnya itu kurang lebih sama, ya. Teman-teman, perhatikan di bagian ini, gitu, kan, ya, nilainya sama. Misalnya, moment 1 0,2, ini juga 0,2, ini 0,2, ini juga 0,2. Ya, sedangkan pakai ikan yang kelima, ini sudah sedikit berbeda, karena ikannya itu terbuka mulutnya. Walaupun itu sebenarnya adalah kurang lebih ikan yang sama, bentuknya sama, hanya mulutnya berbeda. Nah, ini juga sama, ya. Di sini kurang lebih sebenarnya sama juga. Hanya ada beberapa nilai yang sedikit berbeda. Misalnya di sini 0,13, di sini 0,12, dan seterusnya. Nah, dengan objek yang berbeda sama sekali, yaitu kubi 1 dan kunci. Nah, ini nilai momentnya ini sudah sangat berbeda. Nah, dari sini kita bisa menggunakan ciri ini sebagai bentuk penciri dari bentuk objek. Termasuk juga moment zernik, ya. Ini juga perkembangan dari, ya, atau pengembangan dari moment varian tadi. Ya, moment zernik ini objek itu seolah-olah dibuat lingkaran dengan sumbu. Utama adalah sentroidnya, kemudian dengan diameter yang sama, kemudian nanti dihitung, baru dihitung momennya. Ini disebut sebagai zernik moment descriptor, ya. Ini juga banyak dipakai untuk identifikasi objek, ya. Beberapa kelebihannya adalah dia bersifat independen terhadap pemotaran rotasi, yang mana itu sifat dari momen itu rata-rata itu, kemudian andal terhadap draw dan variasi minor dari bentuk objek. Jadi, nanti kalau ikannya itu agak sedikit pangat, seperti tadi, ya. Itu dianggap sebagai ikan yang sama, gitu ya. Memiliki redundansi informasi yang minimum, gitu ya. Jadi, sangat bagus untuk identifikasi. Dan, namun beberapa kelemahan dari sisi komputasi dan juga perlu adanya normalisasi di sana. Oke, ini contoh penelitian. Kemudian, ini tesis kalau nggak salah, ini tahun sudah cukup lama, ya. 2017-an, gitu ya. Ini mencoba merekognisi tanda tangannya. Jadi, mencari tanda tangan yang palsu, gitu ya. Palsu nggak tanda tangannya, gitu ya. Dengan zernik moment, gitu ya. Classifier-nya pakai support vector. Kemudian, ini adalah ekstrasi bentuk untuk angka kawi, ya. Bahasa Jawa, nih, ya. Jawa kuno, gitu ya. Dengan zernik moment juga, gitu ya. Ini juga bisa dilihat, ya, penelitian tersebut. Ya, untuk contoh penggunaan zernik moment. Lalu berikutnya, bonding box, ya. Bonding box ini juga sering, secara sederhana, sering dipakai juga, ya. Untuk, selain menotasi, menandai satu objek, juga terkadang dipakai untuk melihat bentuk dari objek, gitu ya. Bentuknya lonjong, bentuknya persegi, gitu ya. Itu bisa dipakai bonding box, ya. Dan ini bisa berorientasi pada citra, juga bisa berorientasi pada objek. Kalau berorientasi pada citra itu, ya, kotaknya akan jadi seperti ini. Kalau pakai objek, ya, dia tinggal kemiringannya kemana, ya. Yang mengikuti, gitu ya, itu tergantung kriteria bonding boxnya. Nah, dari bonding box itu bisa turun menjadi rasio bonding box terhadap yang berorientasi citra, dan rasio bonding box berorientasi pada objek yang ini rumusnya, misalnya, luasan. Intinya, luasan dari objek itu dibagi dengan luasan dari bonding box, ya. Gampangnya begitu, gitu ya, ya. Jadi, ya, itu menghasilkan rasio, ya. Nah, ini bisa digunakan sebenarnya untuk identifikasi awal atau deteksi awal, gitu ya. Contoh, saya pernah menggunakan itu untuk mendeteksi apakah itu orang lagi jalan atau tidak, ya. Dan ini metode background subtraction untuk deteksi objek jalan kaki. Nah, saya dengan menggunakan bonding box itu nanti rasionya yang akan dilihat untuk menentukan apakah itu orang atau bukan. Karena ternyata ada rasio standarnya, seorang tinggi dan lebarnya itu ada rasio standarnya. Dan itu bisa dijadikan dasar untuk penentuan apakah itu objek orang lagi jalan atau tidak, ya. Oke, kemudian bagaimana mendapatkan bonding box, ya. Pernah kita bahas di pengolahan citra binar waktu itu, kita cukup menggunakan region props, ya. Dengan parameternya all, kita bisa dapat detik bonding box. Nah, ini kotak yang warna merah, ini adalah bonding box, ya. Kita bisa plotting di image, ya. Kemudian akan menghasilkan kotak tersebut, ya. Oke, itu kurang lebih materi atau video terkait dengan ekstraksi fitur bentuk dan kontur, ya. Di video berikutnya kita akan membahas ekstraksi fitur tekstur, ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!